Hezbollah dikabarkan mulai balaskan dendam kematian tokoh kunci Hamas dan komandan Hezbollah. Drone Hezbollah berhasil diterbangkan dan berhasil menghancurkan markas komando Israel di wilayah Safad Utara Israel. Dikutip dari Tribun News pada 10 Januari melansir dari Al-Arabiah menyatakan bahwa serangan itu adalah upaya balas dendam. Balaskan dendam kematian tokoh kunci Hamas bernama Saleh Al-Arorih dan satu komandan Hezbollah bernama Wisam Al-Tawil. Sehingga Hezbollah melakukan penyerangan dengan menggunakan drone tanpa awak ke markas Israel di Safad Utara Israel pada selasa 9 Januari kemarin. Hezbollah juga mengatakan bahwa serangannya ke Israel tidak hanya menyasar markas di Safad. Tetapi ada setidaknya enam pos militer Israel di sepanjang perbatasan juga diserang pada selasa 9 Januari kemarin. Namun di satu sisi jurubicara militer Israel pun mengakui adanya serangan di markas di bagian utara negaranya. Namun ia tidak menjelaskan secara detail terkait lokasi dan akibat penyerangan tersebut. Setidaknya satu drone miliki sepulah yang mendarat di dalam area pangkalan Safad timbul asap akibat ledakan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.